Jadi ini Pak Ini kalau boleh tahu Sebelumnya backgroundnya sama sekali Untuk Revit belum pernah berarti ya Pak Pernah sih Pak Saya baru di kampus tuh Dapat pelajaran mata kuliah Revit Pak Oh ada Terkenala laptop sih Pak Karena laptop kurang memadai Jadi ya hanya bisa Mendengarnya penjelasan dari kursian Karena kan pandemi juga dirumahkan Oke oke Jadi kalau saya lihat ada lisensinya Ini Pak lisensinya asli ya Asli ini Pak Ini student version Pak Satu tahun saya Oh ini student version Saya berpanjang Pak Oke oke Yaudah gak apa-apa Yaudah kalau gitu saya coba ulang dari Awal aja ya siapa tahu Nanti kalau yang di kuliah udah pernah ada Ya mungkin refresh aja Gitu ya Ya bener Pak Nah ini Kalau kita mau mulai proyek itu Kita startnya disini Pak New Jadi ini ada model Ada family Tapi kalau kita mau start proyek Kita pakenya yang ini Yang new disini New ini Jadi Bapak bisa arahkan mouse-nya kesana Yes New Langsung pincet aja ya Pak ya Ya di klik aja Klik Oke Pak Nah nanti ini kan construction template Pak Ini Bapak bisa pilih Ini Bapak bisa pilih Disini kan kita akan belajarnya kan Tentang struktur ya Pak ya Jadi kita pilihnya yang structural template aja Ya Yang itu Terus kalau udah kita bisa oke Ini perbedaan yang project template Create new project aja Bukan new project template Jadi pilihnya yang ini Betul Oke Oke Gitu Nah Ini yang disebelah kanan namanya project browser Pak Yang ini sebelah kiri namanya properties Nah yang atas-atas ini Ini namanya ribbon Nah Ini nanti kita akan belajar bikin benda-benda yang di ribbonnya ribbon structure Pak Jadi ini kan kita ada ribbon architecture ada structure Jadi nanti kita akan belajarnya bikinnya disitu Dan view ini View sekarang ini level 2 Ini adalah tempat kita kerja Jadi ini view Nah terus kemudian ini ada tanda Pak Kalau Bapak perhatikan disini Ini kalau Bapak deketin disini ada tulisannya East North South West Jadi ini untuk Notasi tampaknya sudah disiapkan Dari sananya Tapi nanti kita akan belajar bikin juga Seperti itu Nah ini kalau untuk awal Mungkin kita Startnya kita dari sini dulu Pak Kita dari Membuat grid dulu Mungkin Jadi kan biasanya kalau gambar itu ada gridnya ya Iya Pak Nah ini Pak disini Toolsnya Jadi itu toolsnya disitu Bapak tarik aja Nah dari situ ke bawah Ya secukupnya Kurang lebih begitu Kita zoom in disini Pak Kita lihat ini angkanya nomor berapa itu Satu Oke Nah ini Nanti kita bikin Coba di scroll Biar kecil gambarnya Kita bikin satu lagi Kita bikin yang satu lagi disini Pak Nah disini Oh arah horizontal ya Pak Ah arah horizontal Tarik Ya boleh Gitu boleh Ya Nah biasanya kalau di kantor Bapak Gambarnya gimana Yang A B C Yang horizontal atau yang vertical Yang vertical tuh ABC Pak Yang horizontal 1,2,3 Oh berarti kebalik ya Yang ini berarti Yang ini Bapak Sekarang klik Escape dulu Untuk mengakhiri perintah bikin grid Nah sekarang kita klik disini Pak Kita klik di angka 1 ini Kita ganti Satunya dengan A Klik dua kali ya Pak Ya A A besar aja Terus Kalau ini Apa Kayak endol-endolnya ini Biasanya Bapak Dimana posisinya Di bawah sini betul Atau di atas Bener Pak Di bawah Di bawah Terus kalau yang ini Bener di sebelah kanan Bukan di sebelah kiri Iya bener Pak Jadi ini udah bener ya Oke Nah yang ini bisa diganti Angka 1 Pak Ya ini kita Pura-puranya Kayak lagi bikin proyek Ladi aja ya Pak Baru ya Iya siapa Biasanya gimana Pak Kalau gridnya itu Yang dipakainya berapa Misalnya Kesana berapa Kesana berapa Kira-kira 8 kali 12 Gitu atau Berapa gitu 8 kali 12 Boleh Pak Boleh Ya sudah Kalau Gimana Nah ini kalau kita Mau copy Pak Kita misalnya Ke atas kita Mau copy ya Bayangan saya Misalnya Tiap 12 gitu Kita tunjuk yang ini Pak Yang satu ini Kita tunjuk Ya Terus kemudian Kita bisa Meng-copy itu Pakai dua cara Yang pertama kita bisa CO Atau kita bisa Commentnya antara CO atau ini Pak Yang di sini Klik yang di sini Jadi bebas Kalau Nah ini Di commentnya itu Biasanya ada Diajarin juga Kita shortcutnya CO Terus caranya Dikasih tahu juga Pilih barang Terus habis itu Digeser Sambil diketik Kurang lebih seperti itu Nah Kalau saya ketik ya Pak Ini aja CO ini aja Oh CO ya Coba ya Pak Maksudnya biar Kebiasaan Kalau Autocad Bapak Pegang Autocad juga gak Iya pegang Pak Autocad Autocad kan Biasanya orang lebih suka Dibanding Bolak-balik Ya Iya bener Pak Biar cepat Biar lebih cepat ya Nah Terus Bapak Di titik awalnya Sembarang Dimana aja boleh Di titik ini juga boleh Bapak tarik ke atas Misalnya Nah Itu Bapak Ketik 12 ribu 12 Ini Pak Enter ya Pak Terus habis itu enter Ya Nah nanti dia akan Otomatis kebikin Nah ini Kalau kita lagi Ngopi ini Pak Ini selap Kalau Ini multiple nya nyala Itu kita Kita bisa ngopi terus Pak Ngopi langsung banyak gitu Jadi Bapak Arahin lagi Arahin lagi ke atas Ini Nah Bapak bisa ketik lagi 12 ribu lagi gitu Nah Terus misalnya Nah Bapak Arahin lagi ke atas Misalnya Bapak bisa ketik lagi 12 ribu Gitu Nah kalau ini yang mati Pak Multiple nya mati Nanti dia ngopinya sekali aja Gitu Nah kalau udah selesai Kita skip Pak Oke Pak Nah ini Bapak perhatikan Ini Kita kalau ngasih nama 1 Dia otomatis yang kedua Yang ketiga Nomornya ngurut Ini Bantu ini Terus sekarang kita coba Sekarang yang ini Pak Yang A Nah ini CO ya Misalnya Bapak klik Situ Terus Bapak coba Sekarang tarik yang agak panjang aja Pak Agak jauh aja Nah 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 udah segitu Bapak bisa ketik 8 ribu enter 8 ribu enter 8 ribu enter Ketik 8 ribu enter Iya Pak Itu Itu juga Biar langsung gitu Pak Iya biar langsung Seperti itu Oke Ya mungkin yang terakhir Nggak usah dihabis aja Pak Cukup lah Iya cukup Pak Oke Nah Ini kalau misalnya Kepanjangannya kurang panjang Atau kurang pendek Ini bisa ditarik-tarik Pak Jadi Bapak klik salah satu Ini Pak Terus misalnya ini Yang bagian ini ya Bapak tarik ke sana Ke atas Pak Diklik Terus Bapak tarik ke kanan Ke kanan Diklik and drag Pak Sorry Klik terus tarik Diklik terus tarik Nah itu bisa Ini Pak Ini Pak Nah misalnya segitu Misalnya sampai sini lah Nah Oh ya Jadi kurang lebih seperti itu Yang atas juga mungkin seperti itu Biasanya sih dilebihin dikit Tapi Nggak terlalu banyak Nah Ya Kadang bisa ngikut Sama temennya gitu Nah ini Bapak klik Bapak klik Ya situ boleh Nah itu di Geser ke sana Rada Nah mungkin segituan lah Ya ya Yang ini juga Kalau mau ke sana dikit Boleh atau gimana diatur Gimana enaknya Tapi kalau ini udah oke Yaudah Kita beranjak ke berikutnya Oke Oke Nah grid yang Bapak ini Buat ini Ini nanti akan juga Kelihatan di sini Pak Di Di elevasi ini Jadi di East North South West ini akan kelihatan Caranya gimana Kita akses tampak ini Ada dua cara Pak Pertama kita bisa Klik di sini Double click Sorry East itu timur Kita bisa kelihatan itu Tampak timur Seperti itu Nah ini kalau Dari tampak Biasanya Dondolnya gimana Bapak di atas Atau di bawah Di bawah sih Pak Yang bawah ya Oke Begitu kita klik aja Barangnya Klik ini Pak Nah klik Terus kita edit type Pak di sini Kita edit type Kita coba Kita ganti Arahnya ada di bawah Sebentar Ini topnya Kita ganti bottom Terus kita oke Yang berubah Satu atau semua Nah ya Semua ya Oke Nah ini hal yang sama Bapak Perlu lakukan juga nih Untuk level ini Jadi Bapak Klik Terus habis itu Ininya ditarik Pak Supaya di Ngelewatin itunya Nah itu bisa Dipesanai juga Nah kurang lebih Begitu Yang itu juga Pak Yes Nah sebaiknya Di north Biasanya Kalau east sudah Diatur west juga Ikut Pak Karena east sama west Itu kayak kanan kiri Oh Yang north dan south Nanti Bapak perlu Atur lagi Ya yang Nah yang Perlu diatur lagi Nah ini juga sama Kalau northnya Sudah diatur Biasanya southnya Ikut Nah ini juga Biasanya Perlu diinin Pak Jadi yang Oh sorry Ini salah ya Harusnya A Ini 5, 6, 7, 8 Harusnya A, B, C, D Sorry tadi saya Gambarnya kekecilan Gak kelihatan Nah ini Bapak bisa Ganti nih Bapak mau gantinya Di sini boleh Di denah juga boleh Di level 1 Atau level 2 Boleh Di short Atau north boleh Dimana aja boleh Boleh Yang ini Yang ini Ya itu jadi A, B, C, D Harusnya kalau sudah A, B Habis itu di copy Dia harusnya C, D, E Tapi ini Kayaknya dia karena Ngikutin yang terakhirnya Kan kita kan pakai ini Jadi dia ngikutin itu Gitu Ya sudah Ini harusnya sudah Berubah semua juga Jadi di reka Itu Yang enaknya Begitu Pak Kita Rubah satu Dia rubah semua Ini di klik Bisa di kebawah Biasanya kasih tempat Agak kebawah Scroll Kalau Nah ya Segituan mungkin Nah biasanya yang Kalau sudah Waste otomatis Nanti yang north Tama shopnya Perlu diubah juga Nah gitu Baik Pak Ya Oke Sip Ini Di sini kita Sudah belajar Cara membuat grid Nah Cara buat Ini namanya Kalau ini level ya Pak Level ini Kita tinggal copy aja sih Pak Misalnya ada lantai ketiga Ini kita copy aja ke atas Copy aja Pak CO ya CO lagi Terus misalnya Klik dimana aja Nah Bapak Ketik aja mau jaraknya berapa Jadi ini yang Grid 1 kedua berapa ya Pak Gimana 3.000 ya Pak Ya misalnya 3.000 itu Boleh Nah terus escape Kalau sudah selesai Escape Oh ya Oke Oke Di keatasin ya Pak Ya itu boleh itu Di keatasin Ya Nah biasanya Yang east sama west Perlu di keatasin juga Oke Yes Nah gitu Oke 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 Kalau east Nyambungnya sama west Kan kanan kiri ya Nah ini Kalau mau Bapak Namanya mau diganti Pada bahasa Indonesia Juga boleh Misalnya Kanan kiri Tampak kanan Tampak kiri Itu boleh Bisa diganti juga Kalau east itu kan Timur ya Timur berarti Kanan Ya di klik Bendanya terus Bapak Klik kanan Rename Biasanya di klik Terus klik sekali lagi Dia bisa Ya klik kanan Rename Kanan ya Pak Ya klik kanan Rename Kanan Atau Bapak Mau tulis tampak Kanan Boleh Terus kalau yang South itu Biasanya tampak depan West West Tampak kiri ya Kan Ini North South East Timur West Tampak depan ya Pak North ya Pak Bukan Justru yang North itu Biasanya tampak Belakang Nah ini Ya nanti Tampak ini Sebenarnya Kita bisa bikin Juga Kalau Distrukturkan Biasa ada Priming Elevation Yang Tiap Kita bikin Potongannya Itu Pak Nanti kita bisa Belajar Itu juga Oke Oke Nah ini Ini sekarang Kita Masuk ke Level 1 Lagi aja Pak Oke Nah ini Kita belajar Masih ukuran Pak Jadi ukuran itu Shortcutnya DI Tapi bisa juga Bapak Akses lewat sini Annotate Oh iya ini Ini udah Less than 1 minute Pak Jadi sebentar lagi Kan putus ini Jadi nanti Saya end meeting Kita langsung Masuk aja ya Langsung masuk Ke link yang Tadi lagi Link yang sama kan ya Pak Yang diwasa Linknya sama ya Soalnya ini udah Less than 1 minute Soalnya Oke Langsung masuk aja Nanti ya Pak ya Mari Saya end dulu Oke siapa Mari Short lagi Nah Ini berikutnya Kita Nah Kalau Bapak Pencet DI Atau annotate Ini Bapak Ya bisa langsung Akses ke sini Align Jadi gak apa-apa Pak pakai DI aja Pak Kita DI Nah ini Bapak Ukur aja nih Sini Satu 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 Gitu Ini langsung Otomatis ya Pak Iya otomatis Terus Nah biasanya Sampai 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 sini aja Mungkin Pak Oh iya Panjangin Situ aja Nah yang ini juga sama Pak Yang kiri kanan Ini Ya gitu Yes Nah disini itu Dimensionnya bisa dipakai Untuk merubah gambar Pak Jadi misalnya begini Pak Misalnya ini Disini saya Gridnya kan sekarang 12 ya Pak Saya mau ganti ini Misalnya jadi 10 Itu bisa dengan cara seperti ini Ini saya klik disini Si grid nomor 2 ini Saya klik Nah pada saat grid nomor 2 nya saya klik Disini keluar 2 angka Pak Disini jadi biru Dimensionnya Oh iya Pak Nah yang biru ini misalnya Saya pengen bikin Angkanya jadi 10 Nanti Bapak bisa nih Yang itu di klik Ya yang 12 ribu itu Bapak klik Ah ketik 10 ribu ya Pak Ya misalnya seperti itu Oh iya Jadi bisa seperti itu Nah terus misalnya ini saya klik juga disini Yang sana mau jadi saya Jadi 10 ribu bisa juga Seperti itu Terus Misalnya lagi nih Bapak punya grid Yang asalnya justru seperti ini Terus Bapak pengen jadikan sama ukurannya Itu bisa caranya seperti ini Pak Jadi Bapak klik si dimensionnya Nanti pada saat Bapak klik dimensionnya itu disini keluar Tulisan equal Tapi dicoret Nah itu Bapak zoom coba deketin ke situ Di bagian tulisan Nah Bapak equalnya Bapak klik Nah itu nanti dia akan menyamakan Nah terus Bapak equalnya Bapak klik sekali lagi Untuk melihat itu angkanya berapa Tulisan EQnya yang disini Bapak klik sekali lagi Bukan bukan yang disitu Yang disini Yang disitu Bapak klik sekali lagi Bukan bukan yang itu Pak Yang disedulah kanan Yang Nah yang itu Bapak klik sekali lagi Kan tadi Nah Bapak klik sekali lagi Jadi disitu sekali Untuk nyamain Habis itu Bapak klik sekali lagi untuk lihat Kalau disamain berapa Seperti itu Balik ke ukuran semula ya Pak? Ya balik ke ukuran semula yang sama Lagi sama Ya itu nanti juga berlaku juga Untuk benda-benda yang lain Gak cuma grid Jadi bisa juga diperlakukan Seperti itu Jadi si dimension ini Bisa menjadi alat bantu Untuk kita Merubah ukuran benda-benda juga Seperti itu Baik Sampai sini ada yang mau ditanyakan Mungkin Pak Atau Enggak Kita lanjut aja Mengenai grid Tadi Di apa ya? Di Ya Untuk masih dimension itu Paknya di Ya Terus di-nya ini juga bisa diatur ya Pak Nanti Ini Bapak klik disini Ini kan kalau Bapak zoom disini Dia bentuknya kan yang ada Nah ada gitunya itu Pak Oh iya iya Ini Bapak bisa edit type disini Bapak edit type Nah itu Ini tick marknya Ini kan sekarang Arrow field 30 degree Itu Bapak bisa gonta ganti Misalnya yang umum Biasanya pakai apa ya? Yang berapa Pak? Biasanya field dot Scroll ke bawah Iya Bapak? Iya field dot Biasanya umumnya Pakainya itu Terus oke Mau di-apply Pak? Ya apply boleh Terus abis itu oke Oh Iya Iya Pak Mau pakai yang lain juga Boleh sih Ini sesuai selera aja Ini aja sih Pak Iya Oke ya Iya kalau ngeliat pakai rapid Di sini Oke Oke Nah sekarang ini Bapak perhatikan Kita loncat sedikit Kita lihat kesini ya Pak ya Ini skala View scale Nah disini skalanya 1 banding 100 Ukurannya segini Ukuran dimension Dan ini nya segini Nah ini Ukuran Ukuran ini Itu tuh sama rapid Di kunci Pak Jadi kalau misalnya Ini ukurannya Skalanya kita gedein Jadi misalnya Saya jadiin 1 banding 50 Maka Tulisan ini akan Lebih membesar Jadi misalnya Bapak klik disitu View scale nya Nah Bapak pilih 50 ya Pak 50 Membesar atau mengecil Oh mengecil Sorry Salah saya Mengecil Pak Mengecil ya Mengecil Kalau misalnya Bapak kecilin Jadi 1 banding 200 Dia akan membesar Gitu Coba ya Pak Iya dicoba aja Oh iya benar Pak Benar Jadi Ini fungsinya Adalah pada saat Nanti dia dimasukkan Ke kertas Pak Jadi Di plot gitu Pak Ya pada saat Dia di plot Ke dalam kertas Itu dia Ini Tulisannya Akan selalu terbaca Seperti itu Jadi fungsinya Seperti itu Jadi ini misalnya Kalau bikin kertas Disini ya Pak ya Kita Agak Lompat dikit Sheets Kita klik kanan Disini Pak Sheets Klik kanan New sheets New sheets Nah Ya ini Mau pakai A1 atau A4 Boleh A1 aja lah Biar kelihatan Kalau gede Oke nih Pak Terus kita oke Nah ini nanti Kita bisa Edit ini Sesuai sama Kopnya Bapak Atau bahkan Kalau ada catnya Bisa dicemplungin Ke sini juga Jadi nanti Kantornya Ini bawaannya Revit Nanti bisa diganti-ganti Jadi Misalnya nih Level 1 Ini kita mau Masukin ke sini Pak Denahnya Jadi kita double click Dulu Pak Sebelumnya Si level 1 itu Nah Sebelum kita Masukkan ke situ Kita kasih batas Dulu dia Pak Jadi batas gambarnya Seberapa yang Mau kita masukin Caranya kita scroll Dulu Ya Nah Kemudian Abis kita scroll ini Kita kasih ini Pak Jadi Di sini Ada yang namanya Show Itu Show crop region Crop region Ya Crop regionnya Kita show Kita nyalain Nah Di situ terus Langsung keluar ini Batas-batas ini Nah Batas-batas itu Adalah Menunjukin Kita mau sampai Batas mana Masukinnya Ke gambar Nah ini Kalau kita klik Pak Si crop regionnya Ini kita kalau klik Nah ini keluar 1 2 3 4 Ini yang kita bisa tarik Pak Masuk ke dalam gitu Ya misalnya Ditarik sampai Ini apa ya Ya Misalnya tarik sampai situ Boleh Biar dipasin aja Ya Ya Itu Boleh Nah Ini ya Pak Ya Nanti setelah Ini level 1 Oke Nah Sekarang kita masuk ke sini Pak Kita masuk ke sheet sini S1 Unname ini Jadi yang Bapak Bapak buka Itu ada di sini ya Ini namanya tab Nah Terus dari level 1 ini Kita bisa cemplungin ke sini Pak Di drop Di drop aja gitu Pak Ya drag and drop Klik Masukin Klik Bawa Nah ini Kalau kita mau main-main yang tadi Bapak skalanya diatur-atur Kita bisa lihat di sini Pak Itu dia akan membesar Mengecil Mengikutin Itunya Mengikutin ukurannya Tapi ini makin Makin mengecil Ya Jadi langsung Membesar Mengecil Dan ininya Ininya akan selalu sama Ukuran Ukuran teksnya Ya misalnya Bapak Kalau 1 banding 500 Untuk di plan Bapak bisa Gitu Kalau di sini Makin mengecil ya Pak Ya Gambarnya kan jadi kecil Kalau 1 500 Gitu Tapi tulisannya Membesar Karena dia tulisannya Akan selalu ngejar Kayak sama terus Gitu Ya 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 Paham Ya Paham ya Pak ya Mengenai skala ini Paham Dia Akan Kelihatan pada saat Kita masukin ke Itu Ya Ya Mau 1 200 Mungkin lebih enak Jadi Lain 200 Lebih Nyaman Nah ya Pak Ya Nah ya Pak Oke ya Oke Pak Baik-baik Tadi kita sudah Belajar Mengenai Grid Dimension Terus mengenai Ini View Ini belum bikin barang Ya belum Pak Belum bikin barang ya Tentang ini Tentang Apa Apa namanya Skala Jadi ini Akan Kita bawa terus Oke Nah sekarang Kita belajar Bikin Benda Struktur yang Paling sering Untuk dibikin Di awal Mungkin Kita mulai Dari sini dulu Pak Jadi kita masuk Level 1 Atau Bapak Double klik ke sini Juga boleh Kita menggambar di situ Klik-klik Nah Kita bisa Ya kita bisa Gambar langsung di sini Jadi di dalam Shades Atau kita bisa Gambarnya ke sini Bapak level 1 ini Nah Di sini misalnya Bapak bikin Ini deh Sorry Ini udah Masuk ke level 1 Kan kita Double klik Di dalam level 1 Di sini aja Pak Oh iya boleh Boleh Sama ya Ya Nah udah Pak Kita bikin kolam deh Ini kita Struktur Di sini kita klik Nah di sini Kita pilih Minggir ini gimana Pak Maaf Pak bentar Ini Nah udah Nah udah Pak Oh sorry Itu saya Nutupin ya Udah Pak Udah Udah Oke Nah Untuk bikin kolam Ya Ini yang paling penting Pertama kali kita ngeklik Di sini Depthnya Bapak ganti Jadi hey Supaya kelihatan Ya Seperti itu Pak Bapak Mouse-nya deketin ke sini Mouse-nya arahin ke situ Nah di situ Bapak Bisa kelihatan Itunya Nah ini Jangan Boleh lah Udah terhancur ke klik Itu Pak Bapak Ulang ya Pak Ulang ya Pak Skip aja Skip Skip Nah terus Bapak Tunjuk si kolam itu Klik Nah Nah kolam ini Sekarang Ukurannya adalah ini Pak Dia dari level 1 0-0 Place offsetnya Jadi bagian bawahnya Sampai Di atasnya itu Dia adalah level 1 Lebih 2.500 Nah ini kalau kita lihat Di Tampak Nanti kita akan bisa lihat Pak Di tampak depan Atau tampak kiri Atau di 3D view Juga bisa kelihatan sih Nah ini kan kita 3.000 Pak Di sini Nah ini Kita cuma sampai Kita cuma sampai 2.500 2.500 Nah ini biasanya Begini Pak Jadi biasanya itu Base levelnya Level yang di bawah Terus Bapak coba klik Ininya Bapak klik Kolomnya Base levelnya itu Biasanya yang di bawah Terus top levelnya itu Adalah level yang ini Jadi level 2 Bukan yang ini apa ya Bukan Bukan Jadi biasanya level Yang di atasnya Persis Jadi nanti misalnya Yang level 2 ini Saya mau ganti Menjadi top of concrete Terus yang atas ini Nanti saya mau Jadikan top of steel Jadi misalnya Saya mau bikin Kolom yang bawahnya Beton Terus atasnya Baja itu loh Pak Misalnya seperti itu Bisa Ya Jadi Ini Saya ganti Jadi level 2 Top levelnya Level 2 ya Pak Ya diganti Jadi level 2 Tapi terus Top of setnya Jangan 2500 Pak Tapi 0 gitu Tapi ini Ini otomatis ya Pak Ini otomatis 2500 Nah ini top of setnya Bapak ganti 0 Oke Nah seperti itu Jadi dia stop disitu Nah Off set ini Off set ini adalah jarak Dia dari 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 ini Dia mau dibawa kemana Kalau misalnya Off setnya tadi 2500 Jadi dia dari level ini Dia naik lagi 2500 Pak Kalau misalnya Bapak Stopnya mau di Tadi berapa Misalnya 2500 Berarti bisa juga Kita Minus 500 Si level 2 Terus top of setnya Minus 500 500 itu Berarti nanti Dia akan Berhenti di 500 sebelum Level 2 Kurang lebih Seperti itu Boleh dicoba lagi Kalian ya Pak Boleh Boleh Silahkan Dites aja Dimain-mainin Kalau masuk kolom Biasanya di Level ini Pak Di level Dena Oh Gak bisa Dampak ya Pak Iya Kalau ditampak Gak bisa Biasanya Ngopi Misalnya gitu Oke Ini Bapak juga bisa Pilih kolomnya Ada berapa Macem Biasanya Ada yang Beton Ada yang Mana Nah itu Ada yang Konkret Coba aja Pak Ya itu ada yang Konkret Ya Coba Pak Kasih Yang penting Ini Pak Pas masih itu Ya Oke coba Diklik aja Klik Terus abis itu Escape Ini Sorry Bapak Tadi kepencet Selatan Ini harusnya Vertical Kolom Nah Ya Gitu Ya Pas di Yes Escape Nah Kita coba Lihat Dari Tampak Boleh Oh ya Terus ini Bapak Perlu juga Lihat Ada 3D Viewnya Jadi Bisa juga Tampilan secara Tiga dimensi Jadi 3D View itu Kita aksesnya Dari dua Dua cara Bisa dari sini Bisa juga Kita Bikin Keyboard shortcut Bapak KS 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 Coba Nah Terus ini kita Kita kasih shortcut Terus kita kasih shortcut 3D 3D Terus kita Assign Terus kita Oke Oke Supaya Supaya kita punya Supaya kita punya shortcut Itu 3D Coba Bapak ketik 3D Dia akan masuk ke View 3D Ini mungkin juga Lebih enak Karena dari 3D ini Kita bisa langsung Dari top Dari front Iya Bisa langsung Ini Bapak bisa langsung Klik Disini Misal Bapak Mau lihat itu Dari depan Nah Oke Ini mungkin juga Lebih enak Saya biasanya Suka kerja Di 3D View ini Jadi untuk Bolak Balik Bapak Nyaman Seperti itu Ngecek Nah ini Tadi Bapak Bisa klik lagi Barangnya Terus Diatur ininya Pak Yang ini Base pointnya Ini level 1 Sampai level 1 250 kan 2500 Nah itu Berarti Base offsetnya 0 Base offsetnya 0 ya Pak Iya 0 Tapi terus Top levelnya Bapak ganti Jangan level 1 Tapi level 2 0 ya Pak Iya Nggak bisa Pak Cancel dulu Jadi tipsnya Adalah Ini Benda ini Yang diganti Atasnya dulu Pak Level 2 nya dulu Yang diganti Baru top offsetnya Baru Sininya 0 ya Level 2 dulu Diganti Baru Itunya Diganti 0 Coba ya Pak Nah udah Pak Ya Udah Saya Seperti itu Nah ini Kalau udah Terlanjur Ke bikin Yang ini Bisa di klik Terus diganti Jadi Concrete Tectangular Column Jadi yang Ini Nah Ini misalnya Kita Pengen punya Kolom Yang ukurannya Nggak ada Di situ Pak Jadi kan Kalau klik Mungkin dari 3D view Atau dari Ini Nah ini Bapak lihat Dari Mungkin dari atas Aja Pak Dari atas Mungkin lebih enak Atas atau 3D Dari 3D Pak Ya 3D boleh Ya ini Ini udah 3D Pak Jadi kita pakai Shift sama middle mouse button Untuk Untuk melihat view nya Di 3D view boleh Shift Bapak pencet Shift Sama Nah ya Agak digoyang Likit gitu Ya Shift Nah Misal gini Pak Ini kita di klik Bapak klik ini Oke Ini kan Yang disiapin sama dia Kan ukurannya nggak banyak Cuman Beberapa ukuran Iya beneran Saunya kita Pengen bikin Kolom baru Yang disini Nggak ada Itu caranya Gini Pak Kita pencet barangnya Dulu Terus habis itu Kita edit type Ya ini kita klik Di luar dulu Nah ini ada edit type Edit type ini Pak Ya betul Di edit type itu Bapak Bikin Yang barunya Berapa Caranya Bapak Duplikat dulu Duplikat Duplikat Terus Bapak Tentuin Ukuran yang barunya Berapa Misal 600 600 Atau 500 500 500 500 500 Ini Pak Oke Pak Oke Nah kalau sudah oke Di yang B sama H nya Bapak bikin Sesuai ukuran yang baru itu Nah sudah Pak Terus kalau sudah Dia oke Oke Ya Nah nanti kalau sudah ada Tipe baru ini Yang punya Bapak Yang ini bisa diganti Jadi tipe baru juga Cuma bisa diganti Pak Ya Yang itu bisa diganti Jadi sesitu Biasanya sih ada Kode-kodenya ya K1 K2 Gitu Oke Pak Ya Seperti itu Nah Otomatis ganti juga Yang disini apa ya Tadi kan Gimana Yang kolom sebelah kiri Tadi dimensinya bukan 600 600 Otomatis ganti gitu ya Pak Oh ya Begitu kita edit type Duplikat Dia otomatis keganti Gitu Dan ini saya mau bahas sedikit Kenapa kita Koneksi ini Ke level ini Pak Jadi misalnya nanti kita Rubah-rubah ininya Dia akan memanjang Memendek Ngikutin ini Jadi misalnya Bapak Klik ini Si level ini Ya dari situ Misalnya ini 3000 nya Bapak Ganti misalnya jadi 4000 Atau 5000 4000 Ya 4000 Ya itu 4000 Ya Pak Kalau sudah ditampak Dia itu Jadi meter ya Coba lihat dari ini deh Lihat dari tampak deh Kalau dari tampak Dia gimana Ini klik barangnya Kita klik Atau Coba Kita UN dulu deh UN Kok aneh ya Ini coba di klik deh Diklik ini 4000 Diklik dulu Ini ya Garisnya Ini ya Pak Garisnya Ya boleh Klik Ini 4000 Ya Pak Itu kok 3.00 ya Aneh Kalau 4000 Dia naik lagi Ke atas Enter Iya Nah Naik lagi Iya 4 meter Aneh Benar Bukan deh Pak Unitnya kita atur Kenapa ya Pak Tau Loh ini bener kok Lengnya segini Kayaknya ada Baiknya ini Kayaknya ini Dia Settingannya dia Kayaknya ini VPL-nya kayaknya Metal Ini kalau Bapak Suka main ribuan Gak apa-apa Kita kasih dimension aja Pak Disininya Pak Kita kasih DI aja DI Level Ketemu level Ketemu level Nah terus yang ini Iya Pak Iya Terus nanti tarik agak ke atas Ini Terus satu lagi di atas Klik Ya situ di klik Pak Terus yang bawah ini juga di klik Loh enggak Klik ini satu Klik Klik ini Pak Satu klik Ini Kedua Ya Paling bawah Paling bawah Tarik ke kanan Tarik ke kanan Keluar dari gambar Ya klik di tempat kosong Yes Nah ini sekarang kita klik Bapak ganti 4000 disini Disini apa Diklik dulu ininya Gantinya disini kan ya Pak Iya Nah gitu Gunanya untuk Untuk itulah kurang lebih Ini kenapa kok Ini kita koneksi ke Level itu Gunanya untuk itu Iya Pak Oke Nah Kalau sudah Ini kita bisa copy-copy Pak Ke kanan dan ke kiri CO aja ya Pak Ya CO Terus Bapak bisa tarik Dari grid ke temung grid Ini ke Dari grid ke temung grid ini Oh Ya Boleh Begitu Skip Skip dulu Tadi kayaknya salah Ngambil awalnya salah Skip dulu Pilih barangnya CO ya Pak Ya CO Ya Disini apa Ngambilnya ya Pak Ya boleh Pak Dari situ ketemu situ Iya Oh Kurang lebih begitu Ya Terus kemudian Ini kan tadi kan Kalau di 3D Pak Dari 3D aja Mungkin enak juga sih 3D view Ya Nah ini Kalau sudah kebentuk ini Kita mau copy ke sana Juga bisa lewat 3D Pak Jadi Kita lihat dulu Dari samping sini Pak Ini Gini Pak Ini dari sini Ini Bapak klik yang ini Oh Ini Pak Ya Nah CO aja ya Pak Ya Nah ini Bapak blok Ngebloknya sama kayak autocap Kanan ke kiri Sama kiri ke kanan Jadi Bapak Kalau mau pilih Nah kalau gitu kan Kepilih ini Apa Kalau autocap kan Ngebloknya dari sini ke sini Kalau mau pilih Kolomnya doang Nah ya CO Terus habis itu Bapak ini aja Dari grid ketemu grid Ya udah boleh Dari situ Klik Terus ke sana Ya Sana Ini timnya bisa dibikin Jadi gelap juga sih Pak Bisa jadi hitam Kalau mau Ini Kolomnya Menerus ke sana juga ngikut Apa satu Sebelah Karena tadi kita sudah block Bapak coba Shift sama mid mouse button Harusnya semuanya ikut Middle mouse button Ini nih Di sini aja Di sini aja Bapak Shift sama mid mouse button Harusnya ikut semua Ya Bisa lebih ringkas ya Pak Kalau toket Dan ini otomatis kan Ditampak-tampaknya Udah Ketata Di ininya juga Udah ketata Nah sekarang Misalnya di atasnya Kita mau bikin kolom nih Pak Tapi yang baja tadi Nah ini kita bisa copy Yang ini Kita copy ke atas Pak Jadi Ini Bapak Dari Ini juga Left Boleh Dari Dari Atau front Jadi Viewnya Yang enak Lewat sini Boleh View Lewat sini View Ini nih Lewat 3D Aja Ya Lewat situ Ada Pak Diklik Yes Nah terus Diblok semua Diblok semua Kolom Diblok dari kiri ke kanan Yang sampai Sampai sini juga Pak Iya Sampai situ juga Ya udah Pak Ya Pak CO ya Pak Nah ini Kalau kita mau Ngopinya ke atas Pak Kita bisa ngopinya Gini Pak Ini copy Kopinya Ini saya mau ngajarin Cara copy kedua Copy yang disini Kopinya Ngeklik yang ini Pak Agak telat ya Mungkin ya Ini Pak Disini Pak Jadi ini Kita bisa sih Copy kayak AutoCAD itu Tarik ke atas itu bisa Tapi ini saya mau coba Copy yang lain Pakai cara ini Pak Pakai tools yang ada disini Bapak udah pilih kan Barangnya Yang ini warna merahnya Udah udah diseleksi Pak Iya udah diseleksi kan Nah Bapak sekarang pilih yang ini Pilih yang ini Sebentar ini kayaknya saya Internetnya agak kurang Copy to clipboard Ya copy to clipboard Betul Nah setelah Bapak copy to clipboard Setelah Bapak copy to clipboard Ini pastenya Ini Bapak klik yang segitiga bawah ini Ini yang mana Pak Nah ini saya mau Paste tapi align to selected level Ini ya Pak Ya Nah disini Kita coba Kita paste ke level 3 Pak Terus kita oke Oke Pak Ya Ini cara lain untuk meng-copy Jadi dia bisa di-copy juga Dengan cara seperti itu Nah Terus Ini kok ada multiple kategori selected ya Sebentar Ctrl Z Undo dulu Pak Di-undu dulu Undo Ctrl Z Undo Ini harusnya gak multiple kategori soalnya Coba Tadi kayaknya ada yang kepilih Yang kepilih kayaknya tadi gak Cuman kolom Harusnya yang kepilih hanya kolomnya Nah ini kenapa kok ada benda lain Coba kita filter Pak Sorry Kita filter Harusnya kan yang kepilih cuman kolom Oh Ada analytical kolom sama structural kolom Oke Paham Kita pilih yang ini aja Pak Ini di-uncheck Analyticalnya di-uncheck Kita gak pakai analisis soalnya Oke Ini buat Perikiran Ya bukan Kita pakenya yang structural Yang analytical kita gak pakai Nah maksud saya supaya kelihatan ininya Nah habis itu tadi kita copy Pak Copy Terus kita paste ke lantai 3 tadi Iya Pak Ya Elected level Nah ini Kita copy-nya Anu ya Pak Panduannya yang atas ya Jadi Ini panduannya tuh Kolom ini Dihitung sebagai kolom Lantai 2 Jadi kalau kita Pilihnya di-copy ke lantai 2 Dia ngomongnya nanti akan Dia akan bikin Duplikat di sini Di tempat yang sama Jadi kita Kalau Copy kolom itu Kita ngomongnya dari lantai 2 Ke lantai 3 Nah Terus ini kita oke Pak Nah Setelah kita oke Ini kita atur Pak Dia base levelnya Dari level 2 Base offsetnya 0 Aduh tadi Kepecat Oh lepas Dipegang lagi Ini saya ulang Pak Iya Iya Nggak apa-apa Ya Lantai 3 ya Pak Iya Misalnya lantai 3 Eh sorry Tadi diulang Tapi Bapak Multiple-nya Analytical kolomnya Kepegang tadi Saya kira Harusnya structure Oke Pak Di filter dulu Ya Analytical-nya Nggak usah Oke Terus copy Paste Terus selected level 3 Oke Nah Setelah 3 ini Kita atur Base levelnya dia Pilihnya level 2 0 Base levelnya 2 Ya Pak Iya 2 Terus base offsetnya 0 Terus cara rame-rame Ini kita ganti Tipenya Jadi yang Baja Scroll ke atas Kita cari Scroll ke bawah Yang apa ya Yang Baja itu tadi Kanan Kayaknya bukan sirkular Mungkin yang ini Yang Ya mungkin yang itu Universal beam Ya udah Nggak apa-apa Pilih salah satu aja Pak Nah Terus kita Ini lagi Kita lihat 3D-nya Pak Di shift Sama mid-nose button Nah Kurang lebih Seperti itu Nah ini Kalau Bapak Mau Ubah ukurannya Bapak bisa edit Type juga Sini Misalnya Bapak Duplikate Bapak bikin Ukuran Bapak ya Misalnya 300x300 UB UB 300 Namanya bebas Nggak harus sama Oke Nah Terus Kita cari yang dia Ke bawah Yang ada ukurannya Yang ukurannya Kira-kira Kalo nggak ada Ya scroll Bawa lagi Nah itu Pak Iya Ini kebetulan Dia pakai CM Pak Jadi kita Masukinnya 30x30 Terus kita Oke Kita oke Kita oke aja Kita deketin barangnya Apakah sudah sesuai Sama yang kita mau Sudah kok Ada sesuai Sini Pak Ya Sudah sesuai ya Ini kalau Hilang apa Gimana Pak Apa harus dienterin Apanya Misalnya saya pencet escape Ini kolom yang Apa Bajah ini hilang Atau Harus dienter ya Pak Enggak Nggak hilang Enggak harus dienter juga Yaudah Udah Udah berubah Gitu aja Oh gitu Enggak Enggak Harus di Apa-apain sih Biasa aja Ini tampilannya Soalnya Mbak Yerokrim ini Pak Mungkin kelihatan Kayak hilang Coba kita disini Kita ganti Tampilannya Ini Sini Pak Oh Disini Pak Ya Itu diganti Hidden line Biar tampilannya Lebih seperti Aslinya Lebih solid Ya Lebih solid Ya Yang tadi kan Wireframe Ya Oke Itu mungkin Sini Sini kira-kira Ada yang ingin Ditanyakan Pak Atau Mana-mana Sini Sini Sekarang kita Coba Lihat dari Level 1 Atau dari Top Pak Sini Sini Pak Ya Boleh Saya lagi berpikir Saya ingin-bikin Ini jadi Puncak Jadi ini Lebih tinggi Terus yang sini Lebih rendah Terus Nanti atapnya Kesana Buangkan Jadi yang ini Saya mau Lebih tinggi Ini Kita Lebih Sama Kita Ini Kita Mesti Simulasi Dulu Pakai atap Ya Pak Kita Belajar Bikin atap Sebentar Kita Dicture Nah Disini Kita Ada Yang Namanya Root Ini Pak Oke Nah Root-nya Ini Kita Pilih Yang By Footprint Oke Nah Ini Kita Mulainya Dari Level 3 Oke Yes Nah Ini Kita Pilih Yang Kotak Ini Pak Kita Bikin Kotak Oke Nah Ini Kita Bikin Kotak Dari Sini Kesini Pas Tengah Tengah Grid Dari Dari Sini Ke Iya Tapi Bapak Pas Middlenya Grid Ya Kurang lebih Gitu Sampai Sampai Bawah Sampai Bawah Langsung Kotak Kebawah Lain Bukan Langsung Kotak Oke Nah Ya Jadi Itu Sudah Seperti Itu Terus Sebentar Ini Kalau Sudah Ini Pak Kita Escape Dulu Escape Dulu Nah Kita Mau Bikin Ini Miring Pak Atapnya Miring Kesini Dan Kesana Nah Caranya Begini Pak Ini kan Kita Sudah Bikin Satu Kotak Kotak Ini Kita Perlu Kasih Kemiringan Caranya Bagian Yang Kita Mau Jadikan Miring Yaitu Bagian Yang Ini Bagian Yang Ada Slope Yaitu Kita Klik Pak Yang Ini Yang Ini Dengan Yang Ini Kita Klik Yang Atas Dan Bawah Atau Salah Satu Aja Juga Gak Apa Buat Biar Tau Aja Atau Kalau Enggak Gini Aja Ini Seperti Ini Kita Oke Dulu Supaya Bapak Kebayang Gimana Cara Bikin Atap Oke Seperti Ini Tidak Kelihatan Coba Kita Lihat 3D View Dimanakah Dia Oke Barangnya Kok Gak Kelihatan Ini Level 3 Base Offset Oh Sorry Ini Kita Harus VG Visibility Graphic VG Bapak Ketik VG Atapnya Harus Ditampilkan Ini Atapnya Gak Kelihatan Ini Karena Settingan Struktur Itu Gak Melihat Atap Jadi Ini Bapak Tarik Kebawah Cari Yang Namanya Roof Terus Dicek Dicentang Nah Itu Ini Ini Roof 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 Terus Oke Apply Apply Oke Nah Ini Roof 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 Oke Nah Sekarang Ini Roof Ini Mau Kita Kasih Kemiringan Ini Kita Klik Roof Kita Klik Nah Terus setelah kita klik Kita edit footprint Terus misalnya salah satu Bapak klik yang sini Nah terus nanti disitu ada yang Yang namanya define slope ini Bapak bisa centang Ini untuk apa Pak? Untuk membedakannya Tujuannya itu dikasih kemiringan Bapak klik misalnya Terus ini kita oke Nah dia akan miring ke sana Nah terus kalau kita edit footprint lagi Pak misalnya Yang ini sekarang Bapak kasih kemiringan Terus kita oke Dia akan terbentuk seperti itu Nah terus misalnya edit footprint lagi Yang ini sama yang ini Bapak kasih misalnya Terus misalnya Langsung double Gak bisa baru satu-satu gitu ya Pak? Bisa juga Langsung double bisa Dia akan jadi perisai langsung Oke Pak Ya seperti itu Nah cara bikin atapnya cukup Cukup membantu Cukup menyenangkan Nah disini kan slope-nya kan Bapak lihat nih Klik disini Ini slope-nya 30 derajat Nah misalnya Bapak mau bikin Lebih landai Misal 3 derajat Atau Berapa itu 5 derajat Langsung ketik aja 5 gitu Ini langsung 5 gini Pak? 5 Nah dia akan jadi atapnya Lebih landai Seperti itu Jadi sekarang kita mau bikin Atap baja Yang Yang ini sama yang ini Kita gak usah Kasih kemiringan Jadi kita atapnya pelana aja Pak Gini sama gini aja Ini di klik Edit apa? Edit footprint Yang ini sama yang itu Ya define slope-nya dimatikan aja Yes Oh oke Oke udah ya Pak Ya Nah tujuannya apa? Disini saya kasih atap Seperti ini Supaya ini saya bisa tarik kesini Sampai kesini ini berapa? Nah jadi sekarang Kita masuk ke tampak Sebelah sini nih Ini tampak kemana namanya nih Tampak Ya lewat situ boleh Tapi karena disini Saya mau cari tau ini dia Ketinggiannya ini berapa Itu gak bisa Di view 3D Saya harus Ada di view tampak Nah jadi Harus di tampak Yang Tampaknya seperti ini Jadi front Tampak depan Nah Oh ya ini mau di save Boleh Pak Save project dulu Oke dah Belumnya Saya latihan juga itu Pak Bebas namanya apa aja Boleh Pak Oke 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 Nah Di Revit itu ada satu lagi Tools Pak Anotasi disini Namanya spot Ya Bapak klik dulu Namanya spot elevation Nah ini Ini untuk kita cari tau Bapak udah klik itu Nah ini untuk kita cari tau Ini tingginya berapa Disini Nah itu Bapak Ya betul Disitu Klik Terus Bapak tarik Ya boleh Ke atas itu Klik Gini Pak Miring aja Gak apa-apa Klik Oh gini ya Pak Ya gitu Klik Terus tarik ke kanan Nah terus klik lagi Kurang lebih gitu Nah sama Bapak cari tau Yang disini juga berapa Ini udah ngepas Ini berapakah itu Ya Tapi ini gak ngepas Harusnya Nah itu Kalau pas Nge-tap gitu Nge-snap gitu lah Ya Ya kurang lebih begitu Klik Nah disitu Nah Tujuannya disini Saya mau Tinggi ini Jadi disini Kalau udah dapet Ukurannya segitu Kita escape Pak Escape 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 Ya udah Pak Ya Ini kita blok nih rame-rame nih Bisa ditampak Bisa di 3D Pak Tapi kalau ditampak Juga gak apa-apa sih Nah di blok semua Yang ini Pak Ya betul Yang itu Apa sih gini Enggak yang atasnya aja Yang Begini ya Bang Ya Tujuannya saya mau Tarik dia Kesana Nah ini kan dia kan Sekarang kan sampai level 3 Top levelnya Nah ini saya mau bikin Dia levelnya sampai sini sih 699 ini Nah 699 ini Dari mana Ini kan 699 ini kan Dari level 1 Jadi ini top levelnya Saya ganti level 1 6699 Kurang lebih gitu Level 1 Dengan top offset Top offsetnya Yang ini Pak 6699 Terus kalau udah ya udah Klik Atau enter Oh Seperti itu Nah ini juga sama Kita Pilih rame-rame Ya Ya Itunya level 1 Dengan 73 99 Berarti Kalau Base level itu Memanjang ke bawah ya Pak Kalau top level Memanjang ke atas Enggak Ini bebas Base level itu Mau dari mana aja bisa Top level dari mana aja bisa Jadi base level itu Adalah dasarnya dia Dasarnya dia Terhadap level apa Offsetnya berapa Gitu Pada Pada Kasus ini Dia base levelnya Adalah dari ini FFL 4000 Yang namanya adalah Level 2 Ini kalau misalnya Saya ganti namanya Bisa juga Si level 2 ini Misalnya saya ganti namanya Saya klik Ya itu Nah itu misalnya Saya ganti TOC Top of concrete T.O.J Ini Pak Ya Terus yang level 3 Misalnya saya ganti TOS Ini siapa? Ya ini yes Jadi nanti berubah semua Yang namanya level 2 Jadi TOC semua Yang level 3 Yang level 3 nya Saya ganti jadi Sudah bener nih dia pasti Yang ini aja Yang ini aja Jadi itu Itu di blok aja Sampai biar belakangnya Dapet-dapet juga Dia dari floor level Kalau Floor level Floor level Tambahin ini 6699 Oke Nah Jadi tujuannya Tadi saya bikin ini Sebenarnya Untuk alat bantu aja Si roof itu Untuk alat bantu Misal Kalau nanti Saya mau bikin Ini tinggi segitu Kira-kira Ini Berapa Kurang lebih gitu Alat bantu Terus Kalau ini Sudah Ya kita Elemen berikutnya Kita bikin ini kali ya Trust Dari sini ke sini Jadi kita masuk 3D view lagi Boleh 3D view Dimiringin dikit Nah ini Atapnya kan ganggu Ganggu nih Kalau kita mau bikin Trust di sini Kan dia nutupin Nah ini Atapnya kita Umpetin dulu Tapi ngumpetinnya Sementara waktu Caranya kita Pilih atapnya Kita pencet Ini H H Nah nanti Atapnya lagi Kita pencet H R Oh Ini pencet Terus kita pencet Nah Rupanya Tadi Yang ini Belum Belum Jadi tinggi Yang baru Yang baru Tadi gak diblok Tadi gak diblok Ini kita tinggal pilih Satu Dua Tiga Terus Disamain aja Oh yang ini juga Ketinggalan nih Harusnya Nambahin pilihan Pencet Kontrol Oh Itu Pencet Ini apa ya Ya Kalau autoket Klik-klik Itu Nambah Iya Biasa autoket Harus ditambahin Kontrol Iya Autoket langsung Iya Benar Iya Ini bagian yang kita Perlu Menyesuaikan diri Ini misalnya Sekarang saya mau bikin Trust Atau Balok Nah ini kita Misalnya sekarang Structure Kita pilih Trust Ini apa Ya Nah ini Kita Klik dari sini Ke sini Deketin Dari Asnya Agak Dimiringin dikit Biar kelihatan Pasti Agak Di shift Sama mid mouse Button dikit Yes Ini dari Tengah Pak Asnya Dari tengah situ Betul Klik Tarik ke Sana Ini apa Yes Gitu Oh Itu cara bikinnya Nah Sampai tengah Apa ini Pak Escape dulu Pak Escape dulu kita atur Oh ya Nah ini Nah ini kita klik Trust Terus habis itu Kalau Trustnya Sudah kita klik Ini kita Lihat dulu Pak Ini kan Bearingnya kan Bottom Biasanya tuh Dia bearingnya tuh Anu apa Namanya Top Bearing cordnya itu Top Jadi Trustnya itu Di sini Nah ini Bapak klik di sini Bottomnya Bapak ganti Top Jadi ke bawah Gitu ya Pak Ya jadi ke bawah Terus Heightnya Bapak bisa atur Di sini Misalnya 1.500 Atau 1.200 Ini ketinggian dari Trustnya 1.500 ya Pak Ya misalnya 1.200 Biar kelihatan Pak Terus Kalau Bapak Deketin lagi Ini dia Rada ngaco nih Membernya Member trustnya tuh Agak Agak Gak pas Masa WF Semua kan Gak mungkin Kita edit type Kita edit type Nah ini Kalau Bapak Miringin ke sana Ini nih Type Proposinya Bapak Agak minggirin Nah Yang namanya Top cord Itu yang bagian atas Pak Vertical web Itu yang tegak ini Diagonal web Itu yang ini Yang miring-miring Bottom cord Itu yang bawah ini Ini framing type nya Mesti diatur ini Harusnya Berapa 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 Coba Diatur aja Kira-kiranya Structural framing type nya Misalnya Tandanya itu Yang mana Ya misalnya Circular hollow Boleh Yang ini ya Misalnya Yang atas sama bawah Hollow yang besar Yang tengah-tengah ini Vertikal sama diagonal Hollow kecil Misalnya kayak gitu Kita coba Kita coba aja Misalnya hollow itu Yang besar Ini yang kecil ya Pak Ya Yang gini Pak ya Misalnya gitu Terus kalau udah Live Ini agak terlalu besar Yang atasnya Atas sama bawahnya Terlalu besar Terus ini Kecilan ya Gak perlu di Ini lagi Ya itu kegedean Kayak yang Ini aja deh Pak Mungkin 244 Mungkin Atau kalau Mau disamain semua Juga gak apa-apa sih 244 Semua Ya ini asal tau aja sih Ya kurang lebih gitu deh Ya nanti Ini Mencoba-coba sendiri ya Iya Pak Nanti bisa dicoba-coba sendiri Oke Ini tentang Trust Nah kalau trustnya gak ada Yang diinginkan itu gak ada Misalnya tadi Namanya gak Yang familiar kan Kalau kita kan Biasa kan Pakainya kan P Atau double L Atau apa gitu ya Pak ya Nah Ya itu Nanti Bapak Bisa Kan tadi Kalau kita lihat kan Barangnya ini Oh sorry Sebelum itu Kita belajar bikin BIM dulu aja Pak Jadi BIM Juga sama Balok nih Kita belajar bikin balok Balok misalnya Dari Dari sini lah Pak Dari sini ke sini Misalnya pakai BIM aja nih Yang sini sama sini Yang sisi ini Ini apa ya Nah ini Kalau ininya gak nyala Pak Sorry Jangan langsung di klik Pak Skip dulu Ini trik Kalau untuk BIM Bapak klik Ini trik di snappingnya Dinyalain dulu Pak Oh Ya Ya baru dia Misalnya dari situ Klik Bapak Tarik kesana Sini aja dulu Satu per segmen aja Pak Per segmen Sini ya Pak Ya Klik Nah Ini kan sekarang Universal BIM Seperti itu Nah Ini kalau Bapak klik Bapak bisa ganti-ganti nih Pilihannya Ini apa Ya Coba aja diganti Ada Ada macem-macem itu Ada Universal BIM Ada Circular Ada apa Gitu kan ya Nah Kalau yang pilihannya Bapak gak ada disini Kita perlu Load Yang baru Nah load yang baru itu Yang tadi saya kasih Pak Yang di Whatsapp tadi Yang saya bilang Di download dulu Itu Library Untuk pilihan yang lebih banyak Itu file-nya berapa GB Pak? Cuman 700 meg Oh ya Ya nanti Nanti saya download ya Pak Oh yaudah Mau nanti aja Atau Lemut Pak Ya sudah Oke Nah Atau kadang Kalau kita beruntung Di dalam Revit-nya ini Kalau pas kita install Kadang udah ada Nah ini kita Bisa coba Insert Pak Caranya kita Insert Nah ini kita Load family Load family Nah ini Coba naik ke atas Ini ya Pak Ini ya Pak Ini naik ke atas dulu Klik Sekali Coba kita cari Yang English Imperial ini Oh gak ada Naik lagi Ke atas Klik English doang Kalau yang ditulisan English doang Ya gak ada Harusnya disini Ya Kalau dulu Saya ngambilnya di family Pak Family Revit Dari Autodesk Ya ada Bapak Udah ada family-nya Bapak Download Tinggal download Nah itu yang saya kasih Nanti saya download ya Pak Ya kalau mau pilihan yang lebih banyak Ada disitu Ya nanti Bisa buat gunpa ganti Itunya Ini di close aja Jadi cara bikin BIM Seperti itu Cara bikin trust Seperti itu Ngaturnya Seperti itu Kayaknya nanggung nih Kalau kita gak sekalian Belajar bikin fondasi Boleh ya Pak Iya Jadi kita Sekarang Masuk ke level 1 lagi Atau Ya level 1 aja lah Nah kita Masuk ke structure Nah terus ini Isolated Mana Pak Oh ini ya Isolated Terus kita pilih Yang fondasinya Yang kayak Lebih Umum lah Oh adanya footing Oh iya Saya pikir ada yang kayak bentuknya Ada pancangnya gitu Yaudah gak apa-apa sih Nanti tinggal di load Terus abis itu diganti bisa Gitu aja Ini cuman footing Ya udah gak apa-apa Kita klik aja Salah satu Kita ceplokin aja Kesana Ini Langsung Di asli Ya Klik Kalau dia gak nongol Nongol gak Udah di klik Nongol gak Kalau gak nongol Cek di 3D nya Pak Kemungkinan besar Di 3D nya Dia udah nongol Oh Cuman Dia gak Karena kita level 1 Ngeliatnya kurang dalam Nah ini Kalau mau liatnya Lebih dalam Kita masuk ke FL Coba di FL Dia keliatan gak Oh Kalau di FL Dia keliatan Nah seperti biasa Kalau ukurannya kita Yang kita mau gak ada Kita bisa edit type Kita ganti ukurannya Misalnya kita ganti 2000-2000 gitu Ini Ini Kedalamannya Pak ya Dibiasain Duplikat aja Jadi yang barang asalnya Masih ada 2000 x 2000 Itu misalnya 2000 x 2000 x 1000 Misalnya Ini Pak Oke Pak Jadi Thickness nya 1000 Thickness nya 2000 2000 Ini over sih Gak ada sih Tapi yaudah Thickness nya gak ada 1000 Terus kalau udah yaudah Yaudah Asal Anda Terus Ini Foundation Udah Nah harusnya ini nih Bimnya kepakaian disini nih Ada itu kan Nah Bim Kalau Bapak udah bikin Bim sekali Ini misalnya kita copy Pak Kesini Pak Copy aja Tarik dari sini Ketemu sini Ya boleh Sampai situ Klik Nah terus kita 3D view Coba Pak Nah ini kita bisa copy nih Pak Yang ini Yang ini Yang mana Pak Bim Sorry Balok Ya Bapak copy Terus paste ke lantai 1 Copy Paste ke Gak Paste nya pakai yang ini Pak Copy nya pakai yang ini Oh iya Oh iya Ini copy Paste selected level Lantai 1 FL ya boleh FL boleh Terus habis itu Bapak ganti jenisnya Yang konkret Jadi slope ya Pak Ya Jadi slope Ya misalnya itu Ya Ganti aja itu ukurannya Kalau enggak Kalau kegedean atau Udah Ya kurang lebih seperti itu Biasanya diatasnya sini kasih lagi enggak Gak usah ya Gak usah kok Gak usah ini kan Ring balok Udah ada ini Ini gak usah lagi kan Ya Belajar kopi tadi Biar kesono gitu Pak Harus dari tampak samping ya Pak Buat kopi kemana nih Kok Fundasi Slope Yang fondasi 2 ini Maslop Pengen kopi kesono menerus gitu Terus dari tampak Samping ya Pak Ini mau dikopi kesana Ya ini aja 1 2 3 Dipilih dulu aja Terus baru dikopi 3D bisa Pak Di 3D ya 1 2 Pakai kontrol Pak Buat nambahku Pilihan 2 3 Terus Bapak Lihat dari top aja Biar enak Terus CO Nah terus dari ini aja Bapak Dari grid aja Jadi gak usah Kalau ini kan kadang kita suka salah pilih Pak Kalau ngandelin tengah Kalau saya suka aja Grid ketemu grid Kalau ngopi Grid dari sini aja Pak Ya Saya lebih suka gitu Grid klik Nah ketemu grid Klik Nah gitu Jadi udah ada gridnya kita manfaatkan Pak Alat bantu Sebenarnya ngopi autocad kan juga Kalau grid ke grid kan lebih Ini Ini skip aja Kalau udah Skip Ya kurang lebih seperti itu Oh Oke Pak Ya Mungkin begitu Ya boleh Pak Kalau sambil latihan Ini dilengkapi Nah ini kita coba Kalau Bapak mau bikin kopiannya ke sana Kalau mau bikin kopiannya ke sana Yang ini gak usah dipilih Jadi yang dipilih ini aja Satu Sama dua Ini Nah itu pun Bapak pilih dua Dua beam aja Bisa gak ya Coba di 3D view nya Kita cek dulu 3D view nya Pak Sebentar Ya Ya jadi ini bisa nih Bapak pilih Satu Dua Tiga Terus Bapak kopi ke sana Dua kali Ya Dari top lagi Dari top lagi Terus Pilih dari sini Ketemu sini Oh iya Lupa Ulang ya Pak Ini Ini Oke Dari Sini Sini ya Pak Ya Betul Mantap Pak Kalau mau yang disini tuh Oh ya berarti harus dari fondasi yang ini apa ya Ya itu agak Ya begitu lah Kalau itu udah logika ngopi-ngopi nyeket aja Pak Ya 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 Pak Dimainin aja Pak Ya Oke Ya ini Bapak biar akrab dulu aja Sama Suasananya Reddit Oke 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 Mantap Sama Sama Ya bisa pilih begitu Pak. Nah kalau itu nggak bisa ke situ Pak, karena kan elevasinya lain. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, karena kan elevasinya beda. Ini kan sudah miring ke sana. Jadi nanti Bapak perlu bikin lagi. Yang ini perlu narik sekali ke sini, terus habis itu Bapak copy ke sana. Ini berarti tampak dari 3D bisa ya Pak? Ya boleh, dari 3D boleh. Oh ya sama satu lagi, di Revit itu kalau udah bikin bendanya ada, Bapak bisa bikin benda serupa dengan pilih benda itu. Terus Bapak ketik ini, CS create similar. Ini terus CS Pak? Terus CS ya, CS. Nah dia akan langsung perintah bikin BIM. Bapak bisa tarik dari sini ke sini. Jadi CS sama CO ini mirip-mirip lah. Kalau CO kan ngopi Pak. Kalau CS itu dia kayak bikin lagi, tapi dengan panduan yang mirip-mirip. Jadi misalnya tadi Bapak di sini kan ada trust nih. Trustnya Bapak pilih yang itu tadi, yang sana yang di depan, CS gitu. Ya misalnya itu. Ya CS, Bapak klik, terus CS. Klik dulu. Nah terus dari situ klik. Dari sini Bapak klik sampai sama. Yes. Nah tapi kalau CS kayak gitu tuh. Dia ngikutin aturannya yang pertama. Jadi dia rata bottom. Terus ininya masih 1.800. Jadi untuk kasus tertentu enakan kopi dibanding CS. Cuman kalau kopi ya simetris ya Pak? Ya tapi kalau kopi harus di level yang sama. Karena kalau ini saya kopi ke sana, dia nanti berhentinya kan di situ. Di sekitar situ nanti dia. Ya. Jadi kapan CS, kapan CO kita juga mesti latihan. Nah ini kita ngopi kayak gini enaknya dari top Pak. Dari atas Pak? Ya dari atas. Terus kopinya pakai grid. Ini pakai panduan grid. Oke. Ini apa? Yes. Ini slope-nya. Eh belum ada ya. Saya kira. Kena slope juga gitu Pak. Kalau misal ada. Ada trust. Terus bawanya ada slope. Slopnya juga ngikut saya kira. Harus dipilih dua-duanya. Kan tadi slope antara sini kita belum bikin. Harus bikin dulu slope-nya. Kalau mau bikin slope-nya biar menghemat kerjaan. Biar hemat kopi-kopinya. Terus nanti ini kita bisa bikin satu sisi aja. Habis bikin satu sisi nanti kita mirror yang sebelah sananya. Nanti itu terakhir kita belajar mirror. Oke Pak ini berarti copy dulu aja Pak. Iya ini copy dulu. Terus ini slope-nya Bapak kasih satu terus copy ke sana. Ini dari sini Bapak CS aja. Ini Bapak pilih BIM ini. Klik. Terus CS. Terus nah. Dari situ coba. Nah situ. Klik sama. Yes. Ya kurang lebih begitu lah. Itu tadi nggak center itu. Tadi pas ngeklik dia nggak pas di middle-nya itu. Nah ini middle-nya Pak. Iya. Nah situ baru center. Baru endpoint. Ini tampak atas. Ya kan hebat ini. Ya. Nah ini kita nggak bisa copy ke sana. Karena ini juga lain elevasinya dari ini ke sini. Si trust-nya ya yang beda ya. Kalau ininya kita bisa copy ke sana. Ini. Ya kalau trust sama slope kita bisa copy ke arah sana. Ke arah atas tapi nggak bisa ke arah kanan. Ya. Kalau saya pengen copy slope ke kanan kan ini ketutup mengutip. Boleh. Jadi dipilihnya lewat miring dulu. 3D view dulu. Oh. 3D view buat milih. Nah. Habis 3D view kita balik ke top. Baru kita co ke sana. Nah. Jadi. Ini. Gitu caranya. Oke. Itu lebih. Ya. Ini harus dikontrol dulu ya Pak Iya kontrol Oke ini sih rasanya Gimana Pak Ya ini sih rasanya Latihannya sudah Bisa dilanjutkan sendiri Nanti ini sebentar saya convert itunya Untuk saya itu ya Jadi Apa nanggung deh Ini sekalian deh diberesin deh Sekalian di mirror ya Pak nanti ya Iya nanti di mirror Ya itu harus CS Dari situ Dari sini Dari sini ke sana Yes Gitu Nah itu terus kita atur itu Escape dulu Ya pilih benanya Ininya gak usah diatur Karena kan ininya kan sama Nanti kita ngaturnya belakangan aja Ini kita pilih bendanya Klik Si trust itu Terus Terus ini bottomnya kita ganti top Sama trust rate-nya aja yang kita atur Terus ini 1.500 kali ya Pak 1.200 kali kalau gak salah Ya ini tinggal 2 menit Biar nanti gak keputus gak enak Saya end dulu Terus nanti kita bisa langsung lanjut lagi Oke Biar gak putus Tapi kayaknya untuk yang ini yaudah Gak apa-apa Ya Nah ini tinggal kita dari Depan Dari front Ini Seleksi Pak Satu-satu Front aja mungkin Sorry Ini mana ya Kita dari front ini Pak Oh dari Ya udah Pak Nah dari front itu sekarang kita block Pak Seleksi ya Pak Ya kita seleksi tapi pilih trustnya aja Pilih dari kiri ke kanan Biar-biar kayak gitu Yang kepilih trustnya aja Pilihnya dari agak tinggi yang dikit Nah Misalnya gitu Ini apa? Ya Atau kepilih banyakan pun gak apa-apa sih sebenernya sih Karena kita bisa filter Habis pilih terus filter Sebenernya ini Sebenernya Ya mau pilih dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan pun gak apa-apa Jadi misalnya kayak tadi itu Kita milihnya dari kiri ke kanan Itu kan gridnya kena Terus Kena Kena semua kan Ya gak apa-apa Nanti kan kita bisa filter pilihannya Jadi enaknya Jadi enaknya Jadi enaknya Nah Misalnya gitu Terus kita bisa filter Filter dulu Pak Filter Nah ini biasanya dia Milih semua nih Blah-blah-blah Nah ini sebenernya yang kita butuhin cuma ini doang Structural ultracies aja yang paling bawah Yang kanan dihilangin aja Atau cek Cek none Bisa juga Terus Bapak Klik satu Nah Cek none Terus klik nah Yang itu doang Terus kalau udah kita oke Nah terus habis itu Untuk di copy ke sana Itu perintahnya MM Cuman ini dia berdasarkan Dia berdasarkan based on Ini benda Jadi kalau ini kan Saya mau copy ke sana Based on ini Apa itu namanya Grid C Nah jadi Bapak udah pilih tadi Ini Kayaknya Ya MM MM Nah terus Ini perintah mirrornya sudah aktif Bapak pilih C nya Iya Terus klik Oh ini kita seleksi dulu lagi Narik garis Kalau narik garis nanti Perintahnya lain lagi Bukan MM tapi DM Itu Bapak klik Ya itu Grid nya Klik Klik E Aduh Ulang ya Pak Ulang Pak Iya Kaku kuah ini Ini Iya Nah Sorry Kalau Bapak mau ngopinya Model kayak AutoCAD Kita bikin shortcut yang dulu aja KS KS Keyboard shortcut KS Nah terus mirror MI M Ini Bapak Ketik mirror Nah mirror itu Kalau draw Yang kayak AutoCAD itu Disini perintahnya DM Ini saya biasa suka Rubah jadi MI Biar jadi sama kayak AutoCAD DM nya Bapak klik Yang MM ini MM itu gini Jadi MM itu Misalnya saya punya benda disini Disini saya punya grid Saya bikin bendanya disini Jadi Urutannya adalah Saya pilih benda ini Terus MM Terus saya klik benda ini Nanti dia akan bikin Duplikatnya disitu Kalau yang MM tadi Nah kan Kalau biasa AutoCAD kan Nggak gitu kan Kita MI Pilih benda ini MI Terus tarik garis dari sini Kesana Nah kalau disini namanya Iya kalau AutoCAD Ya Tapi DM ini kita bisa ganti Jadi MI Draw Access Nah ini Bapak pilih DM nya Bapak pilih itu tulisan DM Diklik tulisan DM nya Klik Nah di remove Terus Bapak Ya MI Di assign Assign Ini Bapak nanti Kalau udah Ada perintah-perintah Yang sering dipakai Mau disesuaikan Sama kayak Punyanya AutoCAD Bisa pakai KS Keyboard shortcut Ya Keyboard shortcut Semua ya Pak ini ya Ya ini keyboard shortcut Semua Semua perintah ada disini Yang masih kosong Ini belum ada berarti ya Pak ya Ya berarti belum ada Kita bisa bikin sendiri Tergantung kebutuhan aja nanti Nanti sambil jalan Saya bantu Pelan-pelan saya pandu Untuk ini Gak apa-apa Ya Nah Terus kalau sudah Dibuti Nah Oke Nah Ini kita ulang lagi Ini kita ulang lagi Pilih Kanan ke kiri Kayak tadi Ini ya Pak Oke Terus filter Pilih yes Gitu milihnya Oke Terus M-E Iya M-E Mau gak Gak mau Pak Mau Kalau di 3D view Dia gak mau Mau ya di view yang View itu doang Di view tampak depan Coba di tampak depan Harusnya mau sih Ya Jadi dia gak Ya Coba Bapak pilih lagi Pilihnya dari sini Gak ke atas sedikit Nah Oke Filter Cek nan Structural process Oke M-E ya Pak Ya M-E Gak mau Gak mau Pak Gak mau juga M-E Wajud Iya gak mau nih KS-KS KS-Nya tadi Loh itu apa itu Coba nih Coba tes 1 dulu deh Pilih 1 dulu deh Klik aja dulu 1 1 Klik Terus M-E Klik Klik dulu 1 Terus M-E Nah ini Ini udah aktif M-E kayak gini perintahnya Terus misalnya Bapak pilih nih Dari sini Ke sana Loh Coba ya Pak ya Coba dulu Terus M-E M-E Nah ini Pak Setelah pencet M-E ada Kotak empat ini nih Pak Di kursor Iya terus ini nih Ini Pak Gak 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 C C-C-C Ya klik Terus tarik ke atas Salah-salah Tarik ke atas Ya klik Enter Klik Tuh Oh gitu ya Iya Coba Sekarang Oke coba Coba keseluruhan ya Pak Ya itu deh Hapus dulu ya Pak Ya hapus dulu Pilih Set Ini gak Yes Yang dipilih Structure keras aja Eh apa Belum dicentang Belum dicentang Harus dicentang Bukan dipilih Oke Pak Apply Oke MI apa ya Ya MI Nah ya Dari sini ya Pak Ya boleh Klik Tarik ke atas Ya klik Ya 3D nya Ini Kita Minisnya Ya Tapi Ya Coba cek 3D view nya Wah ini gak Kenan ya Pak Ya ada Yang kebanyakan ya Ini kebanyakan Pak Wah ada yang kebanyakan Nah itu yang kebanyakan MM nya tadi tuh Salah pilih Pas MM tadi Gak kepilih C nya Ini yang ini bisa dihapus nih Atau kalau gak Di undo 2 kali Coba Ctrl Z Ctrl Z Biar hilang semua Ctrl Z Ctrl Z lagi Ctrl Z lagi Scroll Scroll Nah Oke Sekarang redo sekali Sorry Redo sekali Biar yang ini nomor Itu Kontrol apa Pak Ya ya Pak Redo Coba Ini aja nih Aku gak tau Kayaknya gak bisa Ctrl Z Terus Nah Nah ya Sekarang kita coba Yang satunya ya Yang Yang Apa tuh tadi MM MM ya Ini tampak depan ya Pak Ya kalau MM itu Coba nih Ya boleh Ya itu di block Oke 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 Benar ya Check none Pilih structural process Terus Oke Pak Oke Ya Terus MM Nah Yang dipilih adalah Grid C nya Grid C Nah Ini Pak Klik Tuh Coba Cetan MM ya Pak Ya itu pakai MM Bisa juga Cetan MM Cuma beda itu doang sih Iya Itu Beberapa kasus Kalau ada benda pembantu Yang bisa dipakai Kayak grid nya udah ada Lebih praktis pakai MM Iya sih Iya cuman Sekali pencet uang ini Ya sekali pencet aja soalnya Benar Gitu Oke Ya paling tinggal ini nih Mengungkapin yang ininya Ya udah ini nanti Mungkin bisa di save dulu Iya Iya Ya mungkin sih untuk Untuk pertemuan pertama Sampai sini dulu kali ya Nanti kita lanjut lagi Di pertemuan kedua Untuk bahas materi-materi berikutnya Ada yang mau ditanyain mungkin Sampai sini Ini sih mau tanya Pak Ini kan saya diinikan Nama atasan ya Pak ya Untuk kursusnya Nama kursusnya apa Pak ini Pak Oh saya dari ini Garasi Garasi design Jadi kursusnya ini kebetulan Awalnya Kalau cerita sejarahnya Mulainya kayak dari Sekitar Tahun berapa ya Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah Dan ini awalnya itu Yang ngerimpis teman saya Dari gambar tangan Waktu itu Jadi dari Gambar tangan Untuk arsitektur Cuman kemudian Dia ngajakin saya join Kebetulan Saya dulu ada Background Trainer juga Untuk Software-software Kayak ginilah Untuk arsitekt waktu itu Cuman karena kebetulan Sekarang saya kerja di Kontraktor Jadi kan Banyak Banyak bikin Gambar Struktur juga Jadi ya Akhirnya Untuk struktur Kita juga jadinya Melayani juga Seperti itu Seperti itu Saya lihat Di Google Itu Gambar tangan Itu Pak Yang Gak ada Gambar tangan Untuk yang Garasi yang Gambar digital Ini memang Gak banyak iklannya Karena Karena sebenarnya Dari saya aja Dari saya aja Kalau Kalau yang Gambar tangan itu Itu Sasarannya Untuk ini Anak Anak lulus SMA Yang kuliahnya Mau masuk ke Jurusan yang butuh Gambar Jadi seperti Arsitektur Terus Seni rupa Jadi Awalnya dari situ Terus Anak-anak yang sudah bisa Gambar tangan ini Kan di semester tertentu Kayak semester 3-4 ini Mereka mulai Harus belajar Menggambar Dengan komputer Kan Pak Iya Pak Nah disitulah Saya masuk Jadi awalnya Saya Gak Gak ada Murid yang Ini juga Profesional Seperti Bapak Itu gak ada Jadi awalnya Saya murid-murid Murid-murid kuliah juga Dan itu arsitektur Bukan struktur Cuman ya Waktu ya Jadi ada struktur juga Seperti itu M-m-basic Refit Pak Bim Building Saya Basicnya Awalnya Cat Sketchup Atau 3ds Max Terus Photoshop Terus Saya basicnya Sebenarnya 3D artis Cuman Interior ya Pak Ya interior Eksterior Basicnya Saya dari situ Sebenarnya Cuman Terus Karena semakin Kesini Kayaknya Permintaan untuk itu Berkurang Dan Permintaan untuk Bim ini bertambah Ya akhirnya Saya Kayak semacam Nyeberang gitu Jadinya Lagi baik Dicari Dan untuk Permintaan untuk 3D artis Kan sekarang kan Trendnya kan Menurun Sebenarnya Karena ada Software seperti Lumion Enscape Itu Trendnya udah gak Seramai dulu Zaman 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 Kayak 5-10 tahun Yang lalu itu Pegang Vire itu Kayaknya Banyak banget Yang nyari Tapi Sebenarnya Nggak ada Enscape Pada Lumion Itu Permintaannya Turun Dan Disitu Saya Kebetulan Waktu itu Masuk ke Kantor Yang mengharuskan Saya belajar Revit Itu Bapak Ikut training Autodidak Kalau saya Basicnya Autodidak Jadi saya Belajarnya Dari Youtube Tapi terus Waktu itu Saya sempat Kerja ikut Perusahaan Asal Asli Orangnya Yang punya Orang Kanada Nah disitu Dia Menuntut Kita bisa Revit Dengan lancar Jadinya Disitu sih Saya banyak belajar Untuk Melancarinya Disitu Kalau belajarnya Pertama Dari Youtube Tapi Youtube Sudah bisa Terus Habis itu Ada Lolongan Revit Udah Masukin Di tempat itu Saya jadi Lancar Kena lingkungan Kerja Karena lingkungannya Menuntut Untuk Jadi Lancar Seperti itu Jadi Lancarnya Kerjaan Memang Setelah Dipakai Terus Itu jadi Lancar Pakai Revit Semua Yang di Kerjaan Tempat kerja Kalau yang Sekarang Saya Full Revit Kalau yang Sekarang Ada Divisi AutoCAD Ada Tapi mereka Kayak Ini Kayak Dari gambar Revit Mereka yang Detailkan Di Jadi Dari Revit Ini Kita bisa Jadi Nanti Mereka Yang Lebih Detailin Lagi Sebenernya Bisa Dari Revit Ini Kita Detailin Seperti Cat Itu Sebenernya Bisa Cuman Nanti Mereka Yang Tidak Bisa Revit Sama Sekali Jadi Tidak Dapat Kerjaan Dan Kita Yang Pogang Revit Ini Jadi Kebanyakan Kerjaan Gue Kayak Lipat Kerjanya Karena Desain Doang Untuk Detailin Revit Itu Untuk Gambar Kerja Yang Bener Detail Bisa Tapi Ya Udah Kayak Narik Garis Sama Persis Jadi Revit Ini Nanti Ada Dua Dimensi Kita Bahas Juga Kalau Baru Tiga Dimensinya Ini Revit Ya Kalau Dua Dimensinya Tadi Sebenarnya Kita Udah Bahas Dikit Tentang Yang Sheet Ini Terus Ada Kita Kasih Dimensi Itu Sebagian Dari Dua D Tapi Nanti Misalnya Ini Kita Mau Bikin Ini Bautnya 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 Itu Detailing Itu Kenapa Detailing Itu Ada Dua 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 Kalau Boleh Tau Kena Berapa Pak Sepuluh Pertemuan Saya Dua Juta Sepuluh Pertemuan Sendiri Gini Emang Buka Kelasnya Apa Rame Rame Biasanya 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 Paling Gak Berdua Cuman Ini Kemarin Permintanya Satu Dulu Udah Gak Apa Biasanya Berdua Bertiga Kadang Berempat Tapi Kalau Satu Gini Cepat Bisa Harusnya Lebih Cepat Bisa Karena Fokus Gitu Mungkin Gak Nyampai Sepuluh Pertemuan Udah Habis Materinya Kalau Satu Orang Gini Tapi Gak Apa Nanti Kalau Masih Sisa Pertemuannya Kita Pakai Buat Bahas Kasus Kasus Itu Jadi Siapa Tahu Nanti Ada Kasus Tertentu Ada Ini Ada Itu Yang Kita Perlu Bahas Yang Mungkin Gak ada Di materi Tapi Kita Perlu Belajar Tugas 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 Itu Ada Gak Kira 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 Kedepannya Gitu Paling Kalau Bapak Mau Latihan Sendiri Bagus Ini Coba Diselesaikan Aja Mungkin Gitu Aja Oke Gitu Aja Pak Sampai Ketemu Hari Berikutnya Kita Ketemu Hari Sabtu Pagi Jam Sabtu Jam Sembilan Sampai Ketemu Pak Makasih Pak Terima kasih Sama-sama Pak Terima kasih Terima kasih